Anak-anak, jumpa lagi dengan Ustazah Anja dan juga Ustazah Bulan Untuk Zoom kelas 5 di hari Rabu ini Anak-anak tetap semangat ya Semangat, harus selalu semangat Karena hari ini berbeda dengan pembelajaran sebelumnya Anak-anak, nanti anak-anak akan belajar Dimana belajar itu tidak harus di ruangan Atau seperti biasa, tatap muka gitu ya Tapi kita juga bisa belajar dari lingkungan Oke, nah di depan Ustazah ini sudah ada peralatan yang akan kita gunakan untuk praktikum hari ini Namun sebelumnya nanti akan ada video dari Ustazah Dan untuk mengawali pagi ini, kita nanti akan senam dulu ya Tapi senamnya tidak seperti biasanya yang bergerak Karena hari ini istimewa, jadi senamnya juga istimewa anak-anak Baik, kita mulai dengan salam dulu ya Baik, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah baik, anak-anak masih ingat dengan semangatnya kelas 5? Halo? Halo? Masih ingat? Hai? Masih ingat dengan senamnya anak kelas 5? Eh, semangatnya anak kelas 5? Baik, kita ulangi lagi ya Ustazah ya Kalau Ustazah bilang semangat pagi, jawabnya Pagi, pagi, semangat Oke, kita mulai 1, 2, 3 Semangat pagi Pagi, pagi, semangat Oke, terima kasih ya anak-anak Nah, kita awali pembelajaran ini dengan membaca doa dulu ya Doaan A'udhu billahi minasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyah warasulah Rabbi jidani ilma Warzukni fahma Amin Ya Rabbah Amin Nah, baik anak-anak Seperti yang disampaikan Ustazah tadi Kita akan senam dulu Namun senamnya tidak harus berdiri Boleh duduk Tapi, yang harus bekerja Yang harus konsentrasi adalah Otaknya Nah, senam apa itu? Mari kita lihat Anak-anak, konsentrasi dan fokus ya A'udhu billahi minasyaitanirrojim Tidak A'udhu billahi minasyaitanirrojim Kok gak ada lagi? Ini dia mau Gak aku Gak aku oh 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 kita gak kelihatan kita gak kelihatan pak i i he me on he Terima kasih telah menonton 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 kamu enggak apa? enggak sih Cina enggak, 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 enggak bro, tapi Cina sama kan kalian ini? eh enggak, enggak, enggak tapi kemerasak, kemerasak, kemerasak ada ya? apa? kemerasak itu nanti suara nih? enggak iya, segalanya itu tapi bukan dari punya sekolah yang kalian punya sekolah iya, orang ini sesuai sesuai iya aku tak tahu maka lu akan menanggung, gini kan nami nah ini agak saya runung anak-anak ketong iya gila, iya gila kami itu sebagai anak-anak ketika anak-anak ini, sebagai anak-anak tapi kita di bawah ada anak-anak ketong anak-anak ketong anak-anak ketong Allah teman-teman kemarin kelas satu karena ngomong anak-anak 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 ketong anak-anak ketiga anak-anak ketiga Nggak ngaruk, aja lah yang mau belajar lebih biasa Sudah, selesai Tuh, itu berubah aja Siapa masuk ke nanti? Kalau nanti jelaskan aja, jangan jelaskannya setelah itu Selamat menikmati Tidak apa, yang disamping? Dari 2020 Kedek-edeknya aja pek ronto Kan? Nah, ntar, kalo mau pas pek ron Sama yang kau ketok Jangan bayo, udah bayo Terima kasih. 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 Buah naga ini memiliki kasih. Terima 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 kasih. anak-anak buah naganya silahkan dikupas dulu seperti yang ada pada yang sudah usaha contohkan Oke baik anak-anak kita mulai ya prakteknya ya yang pertama yaitu ini nah letakkan wadah blendernya di tempatnya gini ya seperti ditatakan kemudian masukkan buahnya ke dalam blender Oke nih buahnya sudah dikupas ya anak-anak ya sudah siap di atas piring jadi tinggal dimasukkan blendernya anak-anak sambil mengikuti Ustadzah ya nah nih wah luar biasa itu ada Kak Rama Kak Keisha ada Mbak Hani Anda Mas Rama ada Mas Adin juga yang sudah mempraktekkan ada Mbak Keisha yang masih motong-motong Oke semangat ya Mbak Keisha jadi buahnya ini secukupnya anak-anak anak-anak ya secukupnya saja sudah oke ada Mas Fiko juga yang sudah praktek Terima kasih nah nanti anak-anak yang belum belum bisa praktek seperti teman-temannya nanti bisa mencoba di rumah ya oke seperti ini kita tunggu teman kita tunggu anak-anak oke nah ketika buahnya sudah dimasukkan ke dalam blender maka kita tambahkan gula secukupnya oke dibuka gulanya berapa sendok sesuai selera anak boleh tiga boleh empat dua aja kita kata kasih nah kalau punya Ustadzah dikasih tiga sendok gula tapi itu terserah anak-anak kalau mau manis ya anak-anak eh menambahkannya lebih dari Ustadzah kalau Ustadzah standar aja oke ada Mbak Akilah yang masih mengiris buahnya oke sudah ditambahkan gula anak-anak udah oke Mas Rama gulanya kok dimakan tenang oke tidak apa-apa tambah manis nanti ya oke oke sudah sudah diberi gula setelah itu diberi air nah airnya nanti secukupnya saja ya anak tidak terlalu banyak karena nanti buah naganya juga berair oke oke sudah ditambahkan air udah belum oke Ustadzah Tunggu Ustadzah Tunggu Ustadzah Tunggu Ustadzah diberi gula ingat buahnya sudah dalam keadaan dikupas dan dipotong-potong nah ini Ustadzah sudah memberikan gula setelah itu ditutup dan air secukupnya ya anak ya lalu air setelah itu ditutup seperti ini nah oke sekarang tekan tombol untuk blendernya blendernya yang lainnya ya yang lainnya ya oke nah sudah sudah dirasa lembut nah anak-anak tadi Ustazah menyampaikan kalau di rumah ada madu silahkan ditambahkan madu nah disini Ustazah punya madu maka Ustazah tambahkan madu ketika memblendernya kalau tidak ada madu juga tidak apa-apa ya nak karena kenapa harus pakai madu si Ustazah karena fungsi madu sangat banyak sekali lagi salah satunya yaitu menjaga sistem imun apalagi di waktu pandemi ini sistem imun sangat dibutuhkan oleh tubuh kita jadi kita pakai madu Oke Ustazah disini menambahkan dua madu kalau tidak ada madu juga tidak apa-apa ya anak-anak ya Ustazah blender lagi oke cukup anak-anak sudah selesai blendernya masih proses itu oke semangat Ustazah tunggu Ustazah tunggu disini oke nah disini ada siapa ini ya ada ada Mas Wildan nah Mas Wildan kemudian ada Mas Ragnal ada Mas Amai yang masih proses menggiling kemudian ada Mas Adin ada Mbak Hany juga sepertinya sudah selesai Mbak Hany ada Mas Viko yang sudah selesai ada Kakak Akilah ada Mbak Akilah ada Mbak Cantika juga sama siapa ini sama temen-temennya ya Cantika Masya Allah ada Kak Amar itu ada Kak Amar betul iya ada Kak Nafil juga ya ya belajarnya bersama-sama ya ada Mas Amar Mbak Cantika sama siapa tadi ada siapa itu ada Nafil Nafil oke sudah anak-anak sudah sudah lembut sudah dirasa cukup ya kalau sudah nah dibuka tutupnya seperti ini kemudian Tuan di gelas nah Ustazah di sini pakai cup jangan awas ya jangan sampai tumpah hati-hati boleh 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 itu sesuai dengan keinginan kalian boleh pakai es es seger sekali ya nah kalau Ustazah di sini tidak usah pakai es biar sehat langsung alami tanpa es jadi langsung buahnya plus madunya oke oke nah kalau anak-anak punya sedotan seperti ini karena Ustazah juga punya sedotan jadi boleh pakai sedotan oke nah ini adalah jus karya Ustazah Hulan dan Ustazah Anjar oke mudah ya kita ketika kita membuat membuatnya jadi minuman yang sehat itu tidak harus mahal tapi minuman yang sehat itu seperti ini ya contohnya dari buah langsung ya dari buah langsung gitu kalau bisa kalau bisa tanpa gula juga tidak apa-apa ya oke nah oke sudah jadi anak-anak anak-anak boleh menggunakan gelas yang ada di rumah pakai sendok juga bisa apa-apa masalah masya Allah oke Mbak Mbak Keisha Mbak Keisha sudah mengicip ini coba hasil karyanya gimana rasanya kita coba kita coba bersama-sama coba semuanya diangkat jusnya kita coba bersama-sama wah sudah ada yang langsung minum Masya Allah oke 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 ini nah anak-anak seperti Ustazah ini kan posisinya berdiri jadi nanti ketika minum harus sambil duduk ya oke coba sih kita coba Ustazah karya kita tapi Ustazah sambil duduk ya hmm rasanya luar biasa sekali ya anak-anak segar pakai pemanis alami dibambai madu ya tadi ya ada yang biasanya ada yang tidak perlu gula nggak apa-apa tambah sehat soalnya tanpa pemanis buatan lagi jadi langsung asli alami manisnya Asya Allah nah baik itu ya anak-anak ya jadi membuat minuman yang sehat dan juga sangat banyak sekali manfaatnya nah bagi tubuh kita itu tidak harus mahal dan tidak harus susah untuk membuatnya ya contohnya saja dengan jus yang sudah kita buat ini nah buahnya mudah sekali didapat kemudian cara membuatnya juga sangat mudah sangat simpel sekali ya anak-anak oke baik ini adalah praktek tentang tema empat yaitu hidup sehat nah tadi dari awal kita sudah memberikan video kemudian apa praktek membuat minuman sehat membuat jus buah naga nah sekarang anak-anak silahkan di coba hasil karyanya kalau misalnya sudah kalau sudah selesai mencoba nah ustadzah ada pertanyaan ini dari video yang sudah ustadzah putarkan tadi di awal nah sudah anak-anak sudah dicoba Ragnal sudah dicoba Ragnal oke Kak Hani masih mengaduk mengaduk lagi menikmati jusnya ya oke wkr pake Kak Uli ya bagaimana ini waduh nah enak sekali ya how长 enak nanti berarti bisa buat sendiri yang terbiasa bisa buat sendiri nanti ya oke nah kalau sudah dinikmati hasil hasil eee jusnya buatan sendiri Nah, anak-anak bisa sekarang kita mulai pertanyaannya Kalau tadi anak-anak sudah menyaksikan video yang sudah Ustazah putarkan Pasti anak-anak bisa menjawab pertanyaan dari Ustazah Nah, yang pertama Tadi Ustazah sudah melaksanakan salah satu contoh interaksi Yaitu interaksi di pasar Siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Ustazah seperti ini? Pertanyaan yang pertama Kameranya dinyalakan dulu Ayo semuanya Kameranya dinyalakan dulu Ada Mas Haris, ada Mas Naufal, ada Mbak Hurin, ada Mbak Dalwa Cantika Kak Aldi Ayo segera dinyalakan Aktifkan lagi kameranya Halo Kak Hurin, Kak Rizky Kak Haris Tidak ada Mas Naufi Kita mulai pertanyaannya Yaitu yang pertama Ada first time Oke, tadi di video Ustazah sudah mencontohkan interaksi ketika di pasar Coba Jelaskan Interaksi apa Interaksi apa Yang terjadi di lingkungan pasar Angkat tangan dulu Sebelum menjawab Angkat tangan dan sebutkan nama Rama Rama Individu antar kelompok Individu antar kelompok Sebelum Nah, oke terima kasih Mas Rama Tapi jawabannya masih belum tepat ya Yang lain Mas Ragnal Mas Ragnal Silahkan Mas Ragnal Dianud dulu Ustazah ulangi Ustazah ulangi Apa Kurang keras Kurang keras Interaksi antara siapa dengan siapa Oke Penjual dan Tawar menawar Apa Gimana Mas Ragnal Iya Tawar menawar Antara penjual Penjual dan pembeli Oke Teman-teman untuk Mas Ragnal Good job Kak Ragnal Berarti tadi menyimak videonya ya Oke Jadi Interaksi apa Yang ada di lingkungan pasar Yaitu ada Interaksi Antara Penjual dan pembeli Yaitu ketika Tawar menawar Bisa tawar menawar Atau menanyakan Harganya Kemudian Apa ini Berapa Ada jenis Buah apa Buah apa aja Gitu Oke terima kasih Mas Ragnal Selanjutnya Oke selanjutnya Perhatikan Di lingkungan pasar Ada Hak dan Kewajiban Sebutkan Hak dan kewajiban Yang sudah Ustazah Praktekan Di video Kira-kira Hak dan kewajibannya Tentang apa Angkat tangan Dan sebutkan nama Mbak Hani Hani Kera-kira Kewajibannya apa Nak Kewajibannya Membayar Kemudian Haknya Kera-kira Kera-kira Yang dibutuhkan Atau dibutuhkan Bentuk kewajiban kita Nah Ketika kita ingin Mendapatkan hak kita Maka kita dahulukan Kewajiban dulu Baru kita mendapatkan Haknya Oke Terima kasih Mbak Hani Itu adalah salah satu sikap Hak dan kewajiban Yang terakhir Yang ketiga Nah Tadi Ustazah sudah menanyakan tentang interaksinya Kewajiban Hak dan kewajiban Dan haknya juga ada satu lagi Ustazah Apa itu ya? Yaitu Bagaimana tanggung jawab kita ketika kita berada di pasar Ada yang tahu? Nah ada yang tahu? Pasti Ayo Selain Kak Hani Coba yang lainnya Yang lainnya Ayo Angkat tangan dan Oke Oke Kira-kira kalau ketika kita di pasar Melihat banyak sampah Tanggung jawab kita Apa ya? Apa ya? Di dalam Mas Fais Di sekitar lingkungan Kak Fais Coba Oke Mas Fais Apa tanggung jawab kita? Membuang sampah di tempatnya Iya Membuang sampah Di tempatnya Atau selalu menjaga kebersihan Dimana pun berada Kalau kita sedang di pasar Ya kita selalu menjaga kebersihan Kemudian ketika di rumah Ketika di sekolah Juga selalu menjaga kebersihan Itu adalah salah satu bentuk tanggung jawab kita Kepada Lingkungan sekitar Baik itu ya Anak-anak Kejap Kak Fais Baik dari materi yang usudah ustadah Terangkan ini Mulai dari interaksi Hak dan kewajiban Serta tanggung jawab Kemudian praktek membuat Jus buah naga Yang menyehatkan bagi jantung kita Nah kira-kira anak-anak ada Ada pertanyaan enggak ya buat kita Coba siapa yang mau Siapa yang mau bertanya Kenapa sih ustadah Kalau kita memilih buah naga Kenapa enggak buah lainnya Ada yang bisa jawab Baik ustadah Jawab ya Tanya sendiri Tanya jawab Ini adalah salah satu bentuk informasi Jadi kenapa kok Kita memilih buah naga Karena buah naga itu Adalah salah satu buah Yang dapat menyehatkan Organ jantung Karena di tema kita itu adalah Sehat itu penting Dan materi IPA Juga kita belajar tentang Sistem peredaran darah Dimana salah satu organ Yang memumpah darah adalah Jantung Makanya Kita mengkonsumsi buah naga Supaya jantung kita tetap Sehat Tidak hanya itu ustada enjar Tidak hanya kita harus Mengonsumsi buah Tapi kita harus menyeimbangkan Dengan olahraga yang rutin Anak-anak Gitu ya Olahraga Lalu Makan makanan yang seimbang Nah Yang bergizi Apalagi buah Banyak sekali vitamin dan manfaatnya Seperti itu Coba kita sebutkan lagi ustada Buah yang dapat menyehatkan jantung Di antaranya ada buah naga Ada pisang Kemudian Apel Ada alpukat Ada apel Ada tomat Dan beberapa buah yang lainnya Ya Begitu ya Oke Baik Anak-anak ditanyakan ke ustada Anak-anak ada pertanyaan Ada Mas Fais Ada mas Fais Boleh nanti dikirim ke ustadahnya ya Oke Artinya mas Fais bisa membuat Kalau mas Fais Hari ini sudah bisa membuat bersama dengan teman-teman Dan juga ustada Tidak perlu dikirim lagi videonya Tapi kalau bagi anak-anak yang belum Membuat jusnya Nanti bisa membuat bersama dengan ayah bunda di rumah Baru nanti videonya Dikirim ke ustada Gitu Oke ada yang mau ditanyakan Anak-anak Ada lagi Ada lagi Iya Diminum sendiri ya Oh iya Diminum sendiri Boleh Boleh berbagi dengan saudaranya juga Boleh Sangat indah untuk berbagi Silahkan boleh berbagi Sama bunda Ayah Saudaranya Atau temannya Boleh anak-anak Setelah ini Anak-anak juga bisa membuat Jus buah yang lainnya Tapi ada satu lagi Pesannya anak-anak Ketika kita sudah membuat Jus seperti ini Maka kita harus bertanggung jawab Apa tanggung jawab satu lagi Yaitu Membersihkan Alat-alat yang sudah kita gunakan Contoh Kita sudah menggunakan blender Piring Gelas Sendok Nah semua itu yang sudah kita gunakan Maka tanggung jawab kita yaitu Mencuci Peralatannya Peralatannya Gitu ya Oke gitu ya Jadi itu juga salah satu bentuk tanggung jawab Oke Anak-anak ada yang mau ditanyakan ke Ustazan anak-anak? Oke Kak Rama mau nge-juice lagi itu Oke Cukup 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 anak-anak Ada yang mau ditanyakan lagi? Halo Alhamdulillah Tidak Tidak Alhamdulillah Kelas yang istimewa Hari ini sudah selesai anak-anak Dan insya Allah Bisa dipraktekkan bersama di rumah ya Oke Dan bisa mencoba buah yang lainnya Oke Baik terima kasih anak-anak Bagi anak-anak yang Belum mengambil Buah anak-anak Di sekolah hari ini Masih bisa mengambil buah di sekolah Oke Baik kita tutup dengan salah Terima kasih Ustazah ucapkan kepada anak-anak Yang hari ini sudah mengikuti Zoom Sekian dari Ustazah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Tidak semangat Belajar di rumah Enak Enak Biasa Eh duduk Oke Selamat penjana Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih